Mereka yang selalu paling atas, kenapa selalu tim teratas itu jatuh? Karena meremehkan orang. Karena selalu kayak, oh gue udah jago, gue gak perlu latihan lagi, udah tunggu aja dan sebagainya. Itu yang selalu menjadi masalah. Yang gue takutnya malah justru kayak RRQ, oh kita udah 3-0-in mereka gitu. Tapi ternyata mereka menang game pertama. Ya. Jadi emang menurut gue disiplin itu yang paling penting dan rasa untuk maksudnya benar-benar, oh gue belum paling jago, gue masih pengen bisa lebih jago lagi. Wow, kita langsung masuk aja ke dalam game kedua. Dimana Harley dan juga Helcurt di-ban oleh tim RRQ. Sementara dari tim Evos? Sudah nge-ban satu hero tentunya. Ya Harith, disini udah di-ban seperti biasa. Kemungkinan kedua mungkin Leomord yang gak bakal dikasih kayaknya. Evos menurut gue lebih menguntungkan Leomord daripada Chou. Khususnya untuk RRQ itu sendiri. Karena itu yang bakal mengubah gimana caranya RRQ bermain lebih agresif apa enggak. Oke. Dan kita masih menunggu hero kedua yang bakal di-ban oleh tim Evos. Masih berpikir cukup lama tampaknya di-ban dari tim Evos. 5, 4, 3, 2, And Chou. Chou ternyata masih Chou ya? Ternyata masih Chou. Mereka masih takut juga Chou emang masalah banget. Tapi disini ternyata... Gak peduli Leomordnya. Gak peduli. Gak peduli dengan kayaknya yang tadi. Tapi ini bahaya banget. Karena ini bisa jadi Leomord dan Cloud untuk Evos. Oke. Kalau misalkan itu diambil... Tadi Cloud gak di-ban sama sekali ya? Eh di-ban. Tadi di-ban di first band sama Evos. Oke. Dan sekarang kita bakal ngeliat dua hero penentu dari Evos. Apakah mereka langsung ngambil dua hero kunci mereka? Atau mereka bakal kayak ngambil satu aja. Dan satu aja dikasih sama RRQ. Kita masih belum tahu. Atau mereka ambil carry supaya sekaligus dinanya pikir? Enggak. Enggak mungkin. Leomord sama Cloud itu combo yang terlalu kuat banget. Dan pasti banget dia ambil sama Evos. RRQ masih bisa memilih. Mereka masih punya selena mereka. Akai. Dan Gusion. Mereka ambil Gusion. Oke. Mereka ambil Gusion dan juga... Mereka ambil Gusion dan juga... Akai. Oke. Sekarang kita langsung switch lagi buat tim Evos. Hero ketiga. Odi. Mereka butuh satu tanknya sekarang. Masalahnya Akai dan Kai udah diambil cowo gak ada. Paling Minotaur mungkin. Minotaur. Yang paling mendekati disini. Kedua. Yang cukup menarik Grog sama sekali gak? Iya. Grog. Grog sebenarnya juga masih bagus. Cuman masalahnya Grog adalah mereka gak punya... Kombo yang bagus ya. Dan kayak sudah digabungkan. Mungkin Gaten Kaca masih lebih pilihan yang lebih baik. Dan Alice mungkin. Iya. Wow. Sebelum di band. Karena ini udah hampir pasti di band mungkin Alice-nya. Itu juga membuat Evos jadi lebih seribut sendiri. Karena ini udah pasti ban. Di arah tank. Bingung tanknya sekarang. Iya. Karena bengung tanknya sekarang. Minotaur langsung aja di ban sama Alarki. Menurut gue itu bukan... Pilihan lagi. Karena Alarki sendiri udah gak butuh tank gitu kan. Iya. Dan Evos lebih memilih untuk bermain aman. Tidak memberikan tuturuh dengan carry-nya lagi. Tadi ini yang nge-panish mereka bener-bener. Iya. Setuju banget kalo dibilang tadi carry yang sangat... Menjadi mimpi buruk bagi tim Evos di game pertama. Karena emang banyak lagi kalo kita misalkan... Bisa ngeliat ke belakang lagi gitu kan. Ketika team fight selalu terjadi. Tapi tuturuh selalu gak bisa dipegang gitu kan. Iya. Akai coba membuat ngedeketin gak bisa. Selalu dipunish lagi sama teman-temannya. Ayam Jago selalu meniliki dia. Liam bersama dengan... Lemon juga selalu nge-backup seorang tuturuh. Agar tidak terlalu mudah didekati sama pemain lawan. Sekarang... Wow. Gantot Kaca. Iya Gantot Kaca. Itu salah satu crowd control yang tersisa udah gak ada lagi. Karena mereka gak punya pilihan. Karena mereka gak punya pilihan. Akai nya udah diambil. Minator nya udah di ban. Jadi mau gak mau. Oke. Tapi mungkin satu lagi yang bisa gue pikir adalah. Nanti Eteron bisa nge-pikronita. Oh wow. Oke. Selamat datang kembali lagi. Dengan Leslie Gaming. Iya. Leslie ini juga. Dan Lemon lapu-lapu. Dan Lemonnya ke lapu-lapu. Mereka tau mereka bisa main sangat agresif disini. Karena backup dari EVOS sangat kurang. Dan sekarang ada Angela bahkan. Angela. Ya ini menurut gue lebih kayak tambal aja sih. Karena mereka gak bisa mau ngambil dua tank juga. Mereka udah... Dapetin Leonor mereka udah dapetin Alice. Kalau mereka gak ngapetin satu tank lagi itu. Oke. Damagenya jadi minim banget. Oke dari draft dulu. Dari draft dulu. Gue masih belum tanya siapa yang bakal menang buat kalian. Tapi dari draft siapa yang lebih bagus. Gue bilang RRQ sih kali ini. RRQ. Kali ini mungkin kayak gue lebih fader 60-40. Karena gue melihat juga disini. Ini bener-bener hero comfort semua. Dari RRQ. Dari Lemon Lapu-Lapu. Even Lemon yang dapet Lapu-Lapu ya. Ya tuturuh juga dengan Lesley. Ini bener-bener klasiknya RRQ. Oke. Gue cuma suka draftnya RRQ. Cuma feeling gue bilang kalau ini EVOS. Oh gantian gantian. Oke kalau gitu gue langsung prediksi. Nanonim. EVOS. EVOS. Iya. Are you sure? Kali ini gantian gue RRQ. RRQ. Iya menurut gue. Oke kalau gitu masih berdebat dari para panelist gue. Tapi sebelum itu gue bakal minta tepuk tangannya lagi dong. Buat semangatnya game kedua di high ground pick. Oke dan kita bakal langsung masuk kedalamin game kedua. Antara tim RRQ melawan EVOS Anonim dan Odi silahkan. Yes langsung aja game kedua setelah game pertama yang gak kalah seru harusnya. Iya menurut gue disini kesulitan dari EVOS adalah battle pada saat mereka 5v5 aja sih. Mereka mesti bener-bener berharap sama Emperor dan juga Blood Out nya apakah bisa mulai ngelock down musuh gitu. Iya. Dia punya gantian kaca tapi itu kurang reliable banget karena gampang banget diindahin animasinya. Dan Aka yang kain di bawah sendirian lapu-lapu lagi lagi lemon selalu di satu lane yang high space buat yang lainnya. Dan ini bener-bener menurut gue juga berhasilnya EVOS untuk bisa nge-pressure di bawah ini lumayan gede untuk awal-awal game. Memang kalau kita bilang soal Angela dia yang paling menang di early gamenya ini yang sulit banget untuk bisa diimbangi mungkin sama RRQ di awal-awal. Tapi setelah itu ini yang jadi masalah. Oh ada first blood. Dapetin duluan oleh EVOS ke arah Liam tadi. AK yang di take down. Dan modal yang bagus untuk di early. Sementara RRQ masih lakuin pergerakan sekali lagi. Dia yang bisa agresif di awal itu adalah Gusion nya. Ya dan makanya Gusion nya disini yang harusnya di prioritasnya untuk dapat level 4. Begitu juga dengan Liam, Liam menurut, sorry, Instinct. Untung mendapatkan level 4 ini juga penting banget disini. Lagi-lagi. Kombo sih kedua hero ini yang bakal rotasi. Ada pergerakan 3 hero dari arah mid lane untuk E-Force esports. Tapi gak banget berani agresif kayaknya untuk awalnya. Dia masih pingin air space buat cloudnya di atas dari Just RRQ. Dan ternyata langsung aja disini 4 orang dari RRQ sudah bergerak ke arah Turret di bawah. Oh ini dia. Resurrecting Sim. Belum ada sama sekali lockdown dari tim RRQ disini. Jadi Angela, Marsha disini masih bisa mundur. Dan RRQ juga sudah kehilangan minion setnya disini. Gak bisa lebih lama lagi berada di bawah Turret Emperor. Sudah berada di belakang. Dia sudah punya flowing blood dan juga blood out disini. Harusnya bakal langsung dibuka. Tapi belum bisa mengenai siapa siapa. Oke. Nah ini sama-sama ragu-ragu. Dia lumayan agresif. Dan... Ambil buff. Dia tolong buff dari RRQ disini. I-Force. I-Force kayaknya lebih unggul. Cukup lumayan nih. Bisa ambil Turtle juga yang bakal ningkatin keuntungannya. Dan RRQ gue rasa gak bakal bisa gak kontes ini. Ya untuk awal-awal memang agak sulit. Karena mereka butuh pentingnya untuk bisa farming terlebih dahulu. Dia bukan carry yang makanya biasanya dia ambil daripada cloud gitu kan. Tapi... RRQ memang lebih memilih untuk bisa mendapatkan kaya dari tersebut. Dan lagi-lagi disini sudah mendapatkan. Tapi Avatar Guardian mengenai 2 orang disini. RRQ dalam bahaya. Langsung saja kehilangan 2 orang. Oh my God bener-bener. Openingnya terlihat memang bagus disana pada saat EVOS bisa mundur. Tapi jangan lupa Avatar Guardian rangenya jauh banget. Itu bener-bener 2 klik disana. Counter inisiasi yang luar biasa banget dari EOS. RRQ gak nyangka kehilangan 2 hero disitu 3-0 kali ini. EVOS lebih unggul untuk game keduanya. Ini dia. Ya dia punya defensemen yang bagus. Tapi mereka kumpul semuanya. Dan gak expect. Avatar lu gue ada untuk lompat disitu. Ya masalahnya juga Lemon dan juga M nya gue disini. Belum mempunyai damage yang cukup untuk bisa. Bener-bener ngeburst apapun yang ditarik sama insting. Dan Komang lagi-lagi ditolong oleh EVOS support kita. Lemon pingin ide untuk dapetin. Tapi Emperor yang gak main gold buff. Oh tapi Marsha sejirian. Marsha bakal mati. Dapetin 1 kill tapi Aura. Oh Aura. Oh Aura. Damage. No. Semudah krimat. Berhasil untuk membunuh disini. 10 danger aja disana. Tapi itu bener-bener rotasi yang panjang banget. Apalagi juga membuat insting mesti berada di bawah. Oh my god. Ada Emperor juga dengan blood outnya disini. Apakah bisa untuk membunuh Ayam Jago? Oh salah. Flowing blood yang gak mengenai Ayam Jago harus masih bisa kabur disini. Tapi gak bisa. Tapi gak punya dash untuk luar dari sarang tertelah atau Lord disana. Dan harus dibunuh. Ada Angela yang bakal ngebantuin Emperor. Avatar gua diunuh lagi-lagi. Koalnya kayak insting. Insting bakal lu digejar. Itu bakal mati disini. Oke. Tiba-tiba EVOS. Cukup dominan 6-2. Menuju mid kelima. Dapetin 2 kill yang berharga banget dari 2 combo nya. Ya dari ini belum memanfaatkan Cloud sama sekali. Cloud nya masih free farming begitu aja dia. Dapetin 2 lane juga kalau kita lihat. Karena EVOS selalu fokus di arah bawah. Yang berarti ini juga ngebuka mid lane sama top lane nya. Untuk diambil sama just no limit sendirian. Ya dan rapu-lapu dari lemon yang seharusnya bisa ngefend top to right nya sendirian. Tapi hilangkan. Dan. Erky dapetin. Eh. Erky ngilang satu turn di arah top lane. Ini sedikit buruk buat Erky. Tadi bottom yang bakal di English di mid lane juga. Right di mid lane down. Evos English di arah bottom lane. Oh. Oh tapi lemon di atas. Oh ini buruk banget. Just no limit yang dapetin kill nya. Cloud bakal semakin kaya. Dan Alice dapetin akai nya. 2 hero dari Erky di takedown disini. Ada apa ternak gua Dian. Gak kena. Tapi Ayam jago harus kabur. Masih punya dash. Oh ada aura yang udah nungguin disitu. Gak bisa kabur. 3 hero dari Erky. Yang diambil oleh Evos New Sport. Ya dan ini juga harusnya bakal menjadi turret pertama. Sementara Angela disana masih mencoba untuk mengejar Kaya. Insting gak bisa pulang disini. Sudah ada Leon Mord juga. Harusnya dia bener-bener gak bakal bisa kabur. Gak bisa. Gak bakal mencoba untuk mendapatkan last hit nya disini. Tapi gak Angela. Marcia disini mendapatkan last hit lagi-lagi. 10-2 sekarang mendadak 5000 gold. Perbedaan di early game. Evos kayak udah mulai mengamuk disini. Jauh banget perbedaan dibanding game pertama. Dimana mereka yang ter-pressure. Ya memang early nya agak sulit karena ada Angela. Tapi menurut gua juga match up yang salah ya. Yang di awal-awal kalo kita inget gimana. Tuturu mesti bergerak ke arah bawah sebelum dia bisa farming terlebih dahulu. Sementara wih pertamanya udah habis itu. Menurut gua awal gerakannya dimana RRQ mulai mati. Ya. Ya. Dari The Snow Meat beberapa kali dapetin kill tuh udah buruk banget. Ya. Dia dapetin farm yang dia butuh. Apa ternyata gua di RRQ masih bisa ditarin. Tapi ada Blood Out di depan. Hurricane Dance ngejauhin Emperor. Dari temen-temennya gak cukup. RRQ ilangan 2. Gak ilangan 3 sekarang. Oh my god. Rotasi 4 hero. Dari EVOS e-sports masih ngasih space buat The Snow Meat di atas top lane. Ya. Jadi walaupun Hurricane Dance itu mengenai masalahnya Blood Out dari Emperor sudah keluar. Jadi dia gak bisa di damage sama sekali. Bala itu membuat lebih sakit lagi ke arah Tuturu. Tuturu bener-bener under farm banget di game ini. Dan dia belum dapet kesempatannya untuk bisa farming. Hanya semuanya itu dikasih masih ke arah Ayam Jago. Masih ke arah Gusionnya. Dan kalau EVOS. Kalau RRQ kayak kontes ini. Cloudnya udah dapetin space banget di atas. Dia udah dapetin Thread sekarang. RRQ kayak sedikit kebingungan di sini. Siapa yang mereka harus jawab? Antara Cloud dari Jertul Limit atau part hero lainnya dari EVOS e-sports yang bener-bener agresif di sini. Masih 13-2. Cukup jauh banget untuk kill-nya. EVOS. Oh, Emperor. Oh, dipakai sekarang. Avatar Laguadian. Uh, Neemon masih bisa lolos dari Avatar Laguadiannya. Hampir. Dan Emperor masih mau di... Oh, Divine Jarman bagus. Emperor. Bakal di takedown. Oh, Marsha gak masuk ke dalam. Dari Marsha. Dari Marsha. Oh my God. Dua orang aja langsung aja di sini. Emos e-sports. Terlalu greedy dia. Terlalu masuk ke dalam Emperor. Gak menyangka bahwa sudah ada empat orang yang siap. Dan EVOS pengen nungguin di sini. Bakal tangkap satu insting dalam masalah. Masih bisa kabur. Oh. Bakal nabutin satu kah. Liam akhirnya di takedown. Mereka mengingat bahwa juga sayangnya Lemon belum ada di sana. Ini salah satu juga damage hit dari tim RRQ. Mereka belum bisa berharap sama Leslie. Itu aja masalahnya sih. Itu nafas banget buat Erky. Erky butuhin hal-hal macam ini. Dan EVOS. Satu kesalahan yang dimanfaatin. Hurrican dan dan sungguh biasa banget dari siam tadi. Dan Lord. Erky gak bakal kontes kita nih. Sudah ada insting sebenernya di sana. Deket sekali. Tapi gak berhasil untuk diantukkan di sini. Langsung aja. Ya RRQ bergerak mundur ke belakang. Belum. Langsung bermain defensif tampaknya. Antara EVOS. Jazz. Sudah level 12. Sudah bener-bener. Berarti si hurufannya. Ini menurut gua kalau dia bisa bunuh crowdnya. Baru bisa jadi kemenangan untuk si Maratku. Kalau enggak. Ini bakal jadi game kedua untuk EVOS Esports. Yang berarti skornya bakal satu-satu tampaknya. Dan dari tadi gua liat Jazz2Meet kayak nyaman banget lane ini. Dia gak ada hampir-hampir yang di take down. Gak ada rasa takut-takutnya yang dapetin free terus. Empat hero lainnya akhir space yang besar banget kan Jazz. Dan serangan dengan ada yang Lord. Yang bakal nge-push bottom lane-nya. Erky harus menjawab ini. Mungkin mereka bakal tungguin di high ground nanti. Ya ini harusnya udah pasti bakal ditungguin di high ground. Dan kayaknya juga kesempatan tapi kayak disini dari samping. Sudah ada Alice membuka. Wuh, mantar gua ada keaduan. Dan bakal hasil lanjutin disini. Cloud bakal takedown. Leomert dapetin kill juga. Dua hero dari Erky di takedown. Awal yang burung untuk defense turretnya. Ya menurut gua ini gak bakal bisa di defense lagi kalau kita lihat disini. Cloud juga sudah menyerang turret mid lane dari tim RRQ. Wuh, di mid lane. Bisa dibuat begitu saja. Liam masih mencoba untuk melakukan sesuatu. Sudah ada Hurricane Dance membuang tapi tidak berbuat apa. Gak bisa, gak bisa. EVOS Esports langsung masuk ke dalam base dari tim RRQ. Dan bakal mengambil game kedua dari ESPL. Wow, wow, wow. Kali ini jauh-jauh lebih dominan. Jauh lebih dominan. Game pertama masih ketat. Bisa dibalikin ke dua tim. Tapi game ini EVOS Esports 100%. No question sama sekali buat RRQ. Dia menangin game dengan sangat-sangat punya game. Iya, dan tampaknya juga RRQ sendiri. Mereka agak kedingungan gimana caranya nge-drag ini sampai game. Gimana caranya Lesley-nya bisa dapat part. Karena kita lihat Tuturu benar-benar kesulitan. Gimanapun dia pergi, selalu udah ada antara hero-nya RRQ sendiri yang udah farming. Seperti Lemon atau enggak. Sudah ada tiga hero dari EVOS yang dijagai juga di sana. Iya, what a play EVOS. Tim block dari empat hero yang luar biasa banget tadi. Oke, dan iya thank you banget buat Odi dan juga...